BHS, The Art of Craftmanship Sekarang, moderasi beragama direncanakan akan membentuk tim pelatih yang akan disebar ke cabang DMI di daerah untuk mensosialisasikan moderasi beragama. Moderasi beragama ini sebenarnya memiliki kebutuhan keberlanjutan, hanya tentu saja karena tadi ada beberapa kasus terutama menyelang tahun-tahun politik itu yang perlu diwaspadai. Kalau untuk moderasi beragama, kami sih pikirannya nanti kerjasama dengan Kementerian Agama ini bisa berkelanjutan. Upaya Dewan Masjid Indonesia wilayah Jawa Tengah terkait moderasi beragama mendapat sambutan baik dari Direktur Program Dewan Masjid Indonesia Pusat, Munawar Fuad. Menurut Fuad, moderasi beragama sebagai solusi dan penengah konflik yang timbul akibat adanya perbedaan dan kelompok kepentingan. Fuad juga mengapresiasi komitmen Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranawan dalam upaya pelopor gerakan moderasi beragama. Saya sebagai instruktur moderasi beragama di tingkat nasional melihat bahwa Jawa Tengah luar biasa sudah menghidupkan tradisi ini, tetapi tantangan-tantangan baru datang. Dan saya melihat Pak Gubernur sangat berkomitmen dengan seluruh stakeholder baik di pemerintahan. Dan ini menjadi wujud di mana Jawa Tengah menjadi pelopor gerakan penguatan keberagamaan yang lebih moderas, sudah banyak. Lebih toleran, lebih damai, dan lebih harus memberi solusi terhadap situasi yang mungkin perlu diantisipasi. Sementara itu menurut Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah K.H. Nur Ahmad, masjid harus objektif dan membawa misi keumatan. Masjid itu harus bebas dari politik, jangan sampai dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan politik siapapun. Itu rusak nanti masjid kalau sampai digunakan untuk kegiatan politik. Sehingga masjid harus bebas dari politik, masjid harus objektif, masjid juga harus kuat membawa misi kemasjidan, misi keumatan, dan misi keagamaan. Di tahun politik ini masjid diharapkan bisa menjadi penaduh dan pusat moderasi beragama, namun bukan untuk kepentingan tertentu.